Intro Diketahui 5 buah bilangan desimal Masing-masing 5,8, 7,2, 5,69, 7,14, dan 5,06 Yang diminta adalah urutkan dari yang terkecil Oke, mari kita proses Bagaimana cara kita dapat mengurutkan bilangan desimal dari yang terkecil Kita tahu bahwa bentuk desimal adalah bilangan pecahan Yang memiliki penyebut per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya Disini kita melihat 5,8 karena memiliki satu angka di bakang koma Berarti ini adalah penyebut per 10 Begitu juga dengan 7,2 Namun, 3 bilangan desimal yang berikutnya memiliki 2 angka di bakang koma Berarti mereka adalah pecahan dengan penyebut per 100 Oleh karena itu, agar dapat mengurutkan dari yang terkecil Kita harus menyamakan penyebutnya Yaitu menyamakan banyak angka di belakang koma Untuk 3 bilangan desimal yang kita lihat disini 5,69 sampai dengan 5,06 Itu sudah sama ya Maka kita akan ubah 5,8 dan 7,2 Agar memiliki penyebut yang sama Kita sekarang proses 5,8 Mengubah 5,8 menjadi bentuk pecahan Dengan penyebut berapa? 5,8 Satu angka di bakang koma Berarti 58 per 10 ya Nah, sekarang kita ubah menjadi pecahan Dengan penyebut per 100 Karena agar sama dengan Ini, ya Ketiga bilangan desimal ini memiliki banyak angka Ya sebanyak 2 angka Kita ubah sekarang menjadi berapa? Dikalikan dengan Masing-masing beberapa penyebut Semua-sema dikalikan 10 Oke Sehingga menjadi 580 Per 100 Dalam bentuk desimal Adalah berapa? Ternyata hanya cukup ditambahkan Angka 0 Setelah 8 Berarti 5,8 Berikutnya 7,2 7,2 Itu juga Itu juga sebagai bentuk 72 Per 10 Diubah menjadi pecahan Per 100 Pembilangan yang penyebut Sama-sama dikalikan 10 Ya Sama dengan 720 Per 100 Dalam bentuk desimal Tentu adalah Cukup ditambahkan Sebuah angka 0 Menjadi 7,20 Oke Nah sekarang Yang ke 5 bilangan desimal ini Atau seluruhnya Sedang memiliki Banyak angka yang sama Di bakang koma Atau penyebut yang sama Ya Dan kalau kita perhatikan Urutannya Maka Mulai dari yang paling kecil Itu adalah 5,06 5,06 Ini dari yang terkecil Kita susun Setelah 5,06 Lalu 5,69 Perhatikan Angka-angka bilang koma ya 5,8 Berikutnya Ya Maka kita susun sekarang Sebenarnya ke bawah Oke Perhatikan prosesnya Ya Sekarang Kita akan melakukan proses Mengurutkan ya Atau urutan dari Yang Terkecil Oke Kita mulai dengan Kita mulai dari 5,06 Ini yang paling kecil ya Kemudian Berikutnya adalah 5,69 Meningkat menjadi Berapa 5,80 ya Yang kita olah di atas tadi Jadi 5,80 itu Tepat sama dengan 5,8 Berikutnya Adalah 7,14 Dan Bilangan desimal yang terbesar disini adalah 7, Berapa 7,20 Atau tepat sama dengan 7,2 Oke 8,2 Sampai jumpa di atas tadi